Halo assalamualaikum apa kabar kalian semua aku harap kalian baik-baik saja dan untuk tema malam ini adalah seseorang yang memang tidak mau ditinggalkan olehmu karena dia tidak punya siapa-siapa selain dirimu lihat di sini ya seseorang yang memang tidak mau ditinggalkan olehmu karena tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu oke kita ngelihat di sini ya teman-teman energi dari orang ini adanya tuh mellow lebih kepada energi yang lagi bercerita banyak curhat gitu ya dan orangnya di sini kayaknya sih memang punya unek-unek yang yang harus diungkapkan nah nggak mudah untuk menjadi pendengar dari orang ini yang aku lihat seseorang yang tidak mau ditinggalkan oleh kamu dia itu fokusnya adalah pada pikiran dan juga energi dia mendekati kamu atau dia menyukai kamu itu dia mengerahkan semua cara mengerahkan semua cara berusaha untuk mengerti apa dalam pikiranmu dan juga dia mengikuti ritma kamu jadi kamu sama dia tuh kadang-kadang kayak ngeklik atau apa yang kamu katakan itu terafirmasi ya jadi kayak soulmate lah jatuhnya terus teman-teman kalian itu sama-sama memiliki energi menyembuhkan sebagai penyembuh dan juga tersembuhkan dan aku lihat di sini ada energi healing jadi gini kalau misalnya kamu nggak dihubungin dia kamu tuh kepikiran tapi begitu dia tiba-tiba muncul hei apa kabar gimana kamu maaf ya hari ini aku gini 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 kamu tuh kayak happy begitu pun juga dia itu sama aja kayak eh aku kurang vitamin hari ini kok dia nggak dihubungin aku kenapa ya sama-sama khawatir sama-sama merindukan nah ini aku cek teman-teman ada kartu five of sorts kondisi hubungan kamu sama dia ya ini memang cukup argumentatif orang ini cukup banyak argumentatif kadang-kadang dia nggak mau ngedengerin apa yang kamu curhatin ke dia terus yang aku lihat di sini saya ngelihatnya ada kartu exhaustion dalam arti sebenarnya ada energi lelah di hubungan ini ya kalian sama-sama punya energi lelah karena mungkin kamu nggak mau ngalah dia nggak mau ngalah tetapi banyak positifnya gitu loh jadi orang ini memang nggak mau kau tinggalkan walaupun dia tuh memang beragumentatif mungkin dia berargumentatif itu ditujukan apa dia caper sama kamu tuh kalau dia misalnya ngebuat masalah secara psikologi orang tuh akan inget terus kan ya nggak sih orang itu akan inget terus orang itu akan apa namanya kayak kepikiran terus jadi dia nggak out of date gitu pikirannya tertuju ke dia tujuannya cuma itu dia tuh caper pengen perhatian pengen kamu prioritaskan nah disini aku akan bukakan bahasa cintanya dia ke kamu dulu ya bahasa cintanya dia ke kamu orang yang memang terkunci dan tidak mau ditinggalkan olehmu nah disini ada kartu momento yaitu a gift from someone special dia melihat kamu adalah seseorang yang datang di saat momen yang tepat gitu bagaikan apa ya dikala aku lagi jatuh dikala aku mungkin lagi nggak bener-bener banget orang ini datang which is itu energi kamu begitu kamu datang pandangannya berubah terhadap satu hubungan dia melihat kamu memiliki daya tarik yang sangat kuat kenapa aku melihatnya kalian tuh saling tarik menarik kalau misalnya kalian menjauh pasti kangen itu namanya gerakan tarik menarik ya disini ada friendly support banyak loh ya mendukung teman-temannya mungkin orang tuanya terus mungkin ketika kamu sama dia banyak yang ada lah mungkin ada yang benci tapi ada juga yang ngedukung ya semua ini dikarenakan mungkin kalian berawal dari pertemanan saling tolong-menolong saling membantu usaha teman juga mungkin kamu dimacomblangin bisa jadi ya kemudian ada love language act of service kamu sama dia ini suka sentuhan ya ketika kita bersentuhan tangan dengan orang kita cinta rasanya kan kayak makser gitu itu yang dirasain kamu sama dia ini senang memeluk mencium gandengan ya tuh physical connection gak usah banyak bicara aksi aja yang dilihatkan kamu punya koneksi ini loh sama dia sentuhan dari cara dia memandang kamu secara physically itu adalah bahasa cintanya ya teman-teman sekarang kita akan lihat apa sih porsi penting kamu porsi penting kamu sampai kamu tuh gak mau dilepasin sama dia five of cups saya melihatnya disini apa yang kamu punya dibalik penampilan kamu yang lembut dibalik kelembutanmu kamu menyembunyikan energi yang sangat kuat ya dia melihat kamu adalah orang yang tegas orang yang gak bisa sembarangan dan tidak mudah juga loh untuk deketin kamu kamu mungkin lembut tetapi kamu memilih kenapa disini dia mempertahankan kamu kamu tidak out of control kamu jadi orang apa adanya kamu bisa bertahan disaat sulit kamu ada untuk dia disaat dia lagi dalam keadaan yang gak baik kamu adalah orang yang suka berbicara walaupun kamu cerewet hati kamu lembut tapi kamu disini adalah pemecah masalah kamu selalu memberikan ide kamu selalu memberikan support kepada dia sehingga membuka pikiran dia tiba-tiba kayak ada jalan aja ketika sama kamu dan yang aku lihatnya kamu tuh orang yang sangat intuitif kamu tuh bisa kayak merasakan oh ini akan jadi hal baik atau hal buruk coba kamu asah deh kemampuan intuisi kamu ya teman-teman siapa tahu bisa berguna untuk membantu orang lain kamu itu menarik simpati orang-orang di sekitar kamu termasuk dia kenapa seperti itu karena apa ya mereka tuh punya feeling yang bagus ke kamu yang aku lihat disini kamu tuh gak perlu untuk banyak bicara tetapi kamu tuh diam-diam kamu tuh bisa mengarahkan dia bisa meng-influence dia untuk oh caranya seperti ini kamu tuh kayak orangnya di belakang layar sih buat dia ya kesuksesan dia sudah pasti ada anil kamu ya gambar sebelas disini adalah gambar terbuka adalah satu pintu yang terbuka kemudian disini ada kartu 77 kamu adalah orang yang berani disini saya melihat kamu tuh adalah orang yang bisa merubah dia dari kebiasaan lamanya pattern buruknya terus ketakutannya kebiasaannya kamu tuh membuat dia percaya bahwa memang aku tuh gak bisa gini-gini aja aku tuh harus jadi orang yang baik nah kamu tuh mengarahkan dia jadi orang yang lebih settle gitu loh lebih jelas oh masa depannya dia seperti ini coba kalau orang mendapatkan kamu teman-teman ya harusnya mereka bersyukur kenapa kamu tuh punya sumber daya ini loh ini salah satu kemampuan spiritual kamu untuk kamu menginfluensi orang bisa aja kamu buat dia jadi makin hancur bisa tetapi kamu tuh punya nurani ada angka 33 ya semenjak bersama kamu banyak sekali perubahan positif yang dia dapatkan banyak sekali penawaran yang didapatkan tiba-tiba dia punya energi untuk merehat dirinya yang lama jadi energi yang baru dan yang aku lihat disini untuk orang-orang yang energinya seperti kamu itu biasanya mengandung karma jadi kalau misalnya seseorang yang kamu sayang nyakitin kamu itu akan langsung kena impact karena kenapa ini ada angka 2 11 77 ini banyak angka kembar 3 angka kembar dan 2 ini angka feminin bahaya banget ini kamu itu menurut dia walaupun kamu suka banyak bicara tapi adem terus kamu itu lucu yang aku lihat kamu lembut jadi kalau kamu wanita mungkin kamu suka masak kamu suka ngurusin dia kayak ngopeni memperhatikan detail bajunya gimana kalau kamu pria mungkin kamu bisa masak dan treatment orang dengan cinta itu yang orang pengen oh kayaknya gentle banget dan disini kamu adalah orang yang bijak untuk cinta untuk mencintai sesama mencintai orang yang spesial kamu cukup bijak maksudnya kamu sangat pemahami mungkin orang lain tidak bisa menerima pemahaman bahwa mungkin dia seperti itu mungkin dia orang yang tidak keras kepala tidak menurut mungkin hanya kamu yang bisa disini nah teman teman apa kata spiritualnya dia secara alam bawah sadar mengenai kamu kenapa dia tidak mau dilepaskan jadi kamu tahu posisi kamu itu lebih tinggi daripada dia kita lihat disini itu teman teman kenapa dia tidak mau dilepaskan karena jujur aja dia merasa kesepian ya dia merasa kesepian terus mungkin ada disini emosi dia tuh kayak merasa emosi sendiri capek butuh dimanja kedua disini kenapa dia tidak mau dilepaskan sama kamu karena dengan bersama kamu dia baru sadar banyak sekali kesalahan dia dalam hidup yang memang harus dibenahi jadi starting dia mau jadi orang yang baru starting dia jadi pribadi yang lebih baik itu dimulai dengan kamu udah capek cari pasangan lain dia pengennya yaudah ketemu sama kamu yang memang ingin menikah ingin ada koneksi jiwa yang kuat dan ingin cinta selamanya sama kamu cintanya abadi kamu sama dia itu memang ada unsur karma karma itu bukan hanya orang ketiga tetapi memang mungkin dari dulu mungkin jauh di kehidupan kamu yang sekarang teman-teman kamu mungkin pernah ketemu sama dia ya mungkin aja cintanya kalian dulu menyedihkan sehingga kalau kamu percaya reinkarnasi jiwa itu kan kadang-kadang oh kita dejavu nih kita kayak pernah ngeliat eh kayaknya pernah liat dia tapi dimana itu namanya dejavu dan mungkin itu mungkin terjadi di tahun-tahun sebelumnya sebelum sekarang dan yang aku lihat di sih memang kalian dulu punya ikatan tetapi ini tidak jangan terlalu dipikirkan oh dulu aku punya koneksi sama dia aku merasa ada ikatan batin nah tapi harus diafirmasi dulu sama dia dia juga ada ikatan batin misalnya nih kamu bilang sama dia kamu hubungin aku sekarang ya kalau memang kalian memang ada hubungan karmik gak lama dia akan hubungin kamu jadi ada kayak sesuatu yang ini seperti kayak telepati atau di luar nalar atau dia kangen banget sama kamu ada sinyal dari semesta eh tiga hari lagi nanti dia hubungin kamu itu bisa lewat mimpi ada angka tiga muka dia dan aku pernah ngalamin itu ternyata kita soulmate ternyata memang betul aku nanya ke orang indigo gak halu yang straight ya enggak enggak ternyata memang betul ada koneksinya jadi hidup kita itu hanya beda beda apa ya udah tahun aja ya kita gak pernah tahu dulu kamu terjalin karmik dengan dia mungkin dia dulu jahatin kamu sekarang ini dia pengen menebusnya atau dia suka sama kamu tapi gak jadi sekarang pun juga mungkin gak jadi tapi dia berusaha gimana caranya gak mau jauh dari kamu mungkin dia punya tujuan supaya jadi karena itu ambisi dari dulu ya disini ada kamera ini sudah fix ya ada karmik relationship ada memori memori secara alam bawah sadar kita kan jiwa kita tuh ada berapa lapis ya teman-teman ada korin kita ada apa namanya ada jiwa-jiwa kita ada berapa lapis lah kepribadian jiwa dan lain-lain ada berapa lapis dalam satu orang gitu mungkin dia punya memori dengan kamu misalnya gini aku baru kenal tapi kok kayaknya ngerasa deket berarti mungkin past life kamu pernah ketemu sama dia awalnya aku juga gak percaya dengan gini-ginian sampai aku masuk ke dunia spiritual dan memang aku dengan logik waktu itu soulmate aku bilang dalam mimpi ada angka tiga dan muka dia tuh kayak pengen hubungin aku tiga hari kemudian waktu itu aku lagi sama kak kevin dari kota tua aku ingat pulang dari situ tiba-tiba tiga hari H plus tiga pokoknya aku ingat di mimpi ada angka tiga ada vision kelama tiga hari lagi dia telpon itu udah kita udah gak ngomong udah setengah tahun it happen jadi afirmasinya harus gitu ya jangan ditelan mentah-mentah mengenai karma dan juga memori kemudian disini selama ini dia itu menyadari bahwa dia itu adalah pelari dia tadinya gak pernah serius sama seseorang tapi ketika ketemu sama kamu dia pengen ada intensitas yang dekat dengan kamu kamu tuh membuat dia melupakan banyak hal audit thinking tuh nama kamu selalu ada di kepalanya muter-muter kayak kaset rusak ini sudah kelihatan teman-teman sebenarnya apa sih yang semesta pengen masih tahu oh ini tujuannya seperti ini as of wands semesta bilang kalian itu dipertemukan karena ada banyak hal-hal indah yang bisa kalian kerjakan bersama akan tercipta sebuah memori dimana memori tersebut akan menjadi satu cerita yang indah di kehidupan kalian berdua orang yang tidak mau kau lupakan kalau namanya gak ada dan kalian tertarik dengan ini kalian boleh ke orang itu ya diafirmasikan aja pembacaanku ini teman-teman nama-namanya ada panggilannya ada nama sayangnya atau apapun itu silahkan atau panggilan dia apa misalnya ii itu yaudah nama panggilan nama panjang nama apapun nama akrab kalian lah ya nama panggilan akrabnya dan disini aku cuman bilang kamu ambil bacaan ini sebagai bacaan positif terima kasih yang sudah keterlidinganku untuk malam ini semoga menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semua see you I love you bye bye assalamualaikum selamat menikmati terima kasih